Halo kembali lagi bersama saya pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial dan juga tips menggunakan keyboard untuk HP Android dan untuk bermain Minecraft dan di depan saya ada Xiaomi Redmi 9A dan sini ada keyboard saya ini keyboardnya keyboard wireless tapi dia nggak pakai Bluetooth jadi dia itu modelnya dia ada USB nya untuk menyambungkan dan juga ada satu model keyboard lagi yaitu pakai Bluetooth itu bermudah Nah kalau misalnya kalian punya yang kayak punya saya ini kalian perlu seperti ini yaitu converter dari USB micro USB menuju USB type-A kalau misalnya kalian menggunakan keyboard Bluetooth itu lebih gampang lagi ya kalian tinggal menuju ke pengaturan lalu kalian cari Bluetooth mana ini dia lalu kalian nyalakan Bluetoothnya Oh ya pastikan Bluetooth dari keyboardnya itu juga sudah nyala nah itu bakalan muncul di perangkat yang tersedia nanti kalian pencet Nah kalau misalnya disuruh masukin kode ya masukin kodenya di keyboardnya Oke seperti itu ya ya langsung itu biasanya langsung nyambung yaitu sepengetahuan saya Oke kalau misalnya kalian pakai keyboard yang model saya ini yang pakai wireless tapi ya pakai apa USB itu buat nyambungin ya ya caranya ya agak gampang juga jadi kalian tinggal ambil USB penyambungnya ini ya seperti ini 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 adalah USB penyambungnya langkah berikutnya adalah menyambungkannya ke sini oke jadi kalian tinggal sambungkan USB ini ke colokan yang ada di sini ini untuk USB type-A jadi USB type-A ke situ oke oke kemudian kalian sambungkan ini ke HP kalian jadi yang micro USB ini kalian sambungkan ke port micro USB pastikan ini agak kenceng ya biar enggak terlalu lotok atau biar enggak anu enggak ya gitu oke kemudian kalian tinggal menyalakan keyboardnya dan kalian bisa melihat itu di layarnya sudah ada kursornya dan ini otomatis ya bakalan ada kursornya tapi kalau misalnya kalian enggak nemu kursor kemungkinan besar HP kalian enggak support USB OTG atau kalau di HP Oppo itu harus dinyalakan dulu OTG USB-nya di pengaturan tambahan dan kalian bisa lihat ini ya saya bisa mengontrol HP menggunakan keyboard dan touchscreennya masih juga masih bisa jalan oke saya pencet Minecraft oke jadi ini saya masih menunggu dan ini untuk Minecraft itu sejak versi 1.16 dia sudah support keyboard secara sepenuhnya karena sebelumnya itu ya mungkin support cuman mungkin setengah-setengah ya jadi disini ya saya tunggu Oke oke kalian bisa melihat ini saya sudah berada di menu utama Minecraft nya dan oke ini kalian bisa lihat ini saya masih di mode touchscreen eh ya bener dan saya begini dan itu dia langsung otomatis ke mode keyboard jadi dia Minecraft nya cukup pintar ya jadi dia bisa mengetahui dia itu pakai touchscreen atau pakai keyboard keyboard nah tipsnya disini kalau misalnya kalian mau main itu kalau misalnya kalian pakai keyboard yang model kayak gini ya kalau model keyboard tutup biasa itu ya ya pakai keyboard biasanya aja kalau saya diganti sih nah kalau misalnya kalian pakai keyboard model kayak saya ini untuk use blognya hancurkan blognya itu saya pakai BNM ya bukan klik kanan klik kiri atau klik tengah kenapa karena agak susah ya kalian bisa lihat ini klik kanan klik kirinya disini dan WASD nya ada di sini jadi kurang fleksibel gitu makanya saya mungkin carankan ganti ke key lain ataupun atau tata letak lain kalau saya sih BNM karena ya dekat spasi juga jadi lebih lebih enak dan lebih fleksibel dan tentu saja ini dia untuk pengaturan tata letaknya mungkin kalian bisa lihat ini tata letaknya yang saya pakai untuk keyboard ini seperti itu lalu kemudian tipsnya kedua adalah pastikan ini untuk sensitivitasnya berada di ya di atas 70 karena apa karena keyboard model kayak gini tuh enggak terlalu sensitif ya untuk touchpad nya jadi 75 aja oke mohon maaf tadi HP nya itu memorinya penuh ini nih saya lagi apa upload ke Google Drive biar agar agak lega memori nya waduh ada-ada aja oke lanjut tadi ya sensitivitasnya pastikan di 75 kalau di 50 itu bakalan agak lambat ya gerak toleh tolehnya itu dan ini saya mematikan pola main keyboard lengkapnya jadi ini mati oke jadi seperti itu kita akan langsung saja menguji bermain Minecraft nya Hai ke langsung saja saya akan main dan saya pakai map saya aja ini jatim jatang map ini map gabut saya membuat replika jawa timur ya walaupun enggak bener-bener tereplikasi Oke ini masih loading agak lama tapi Oke disini saya sudah berada di word nya ini word saya jadi saya bisa mempergunakan keyboard saya ini dan disini tuh ya kalau kalian pencet layarnya disini dia langsung ke mode touchscreen jadi kalian lihat ini ada tombol-tombolnya jadi ini otomatis ya dia menyesuaikan kalau kita pakai touchscreen ya dia bakal muncul tombol dan kalau kita pakai keyboard kok tombolnya langsung hilang jadi ini Minecraft nya agak pintar ya jadi dia bisa langsung menyesuaikan dengan apa yang kita pakai misalnya keyboard ya langsung mode keyboard kok ya touchscreen ya pakai mode touchscreen dan kalau nggak salah juga kalau kalian pakai controller itu juga dia otomatis nah ini dia ya bisa mengelak melakukan fungsi f5 untuk mengalihkan perspektif Hai dan sini ya ini agak hati-hati aja kalau misalnya kesenggol ya takutnya diskonek aja tapi ini masih aman oke 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 jadi ini agak hati-hati aja kalau misalnya otg kalian agak lotok ya jangan terlalu banyak senggol kalau misalnya otg kalian baik-baik saja ya seharusnya baik-baik saja oke jadi disini saya bisa melakukan fungsi fungsi atau ya fungsi keyboardnya W untuk maju sini lalu disini D genitenya kamacet D nya itu untuk jalan ke kanan lalu ini hanya untuk jalan ke kiri seperti itu dan misalnya langsung BNM ya atau klik kanan klik tengah pertama klik kiri yang ada di mode atau tata letak biasanya nih ya ini bisa langsung ya ini jadi ya ini berfungsi dengan baik dan benar jadi pastikan saja tata letaknya tahu ya kalau misalnya tata letaknya lupa waduh itu kalau mau keluar itu tinggal ESC nah ini saya coba slash nah ini bisa langsung slash time set ini saya juga pakai tab ini juga bisa Oke disini langsung cerah jadi ini berfungsi dengan baik keyboardnya oke dan nutel atau lainnya ini juga ya lumayan lah pastikan yaitu 75 biar sedikit responsif disini oke sekian dulu video kali ini jika kalian suka silakan klik like kalau misalnya nggak suka berhasilkan dislike sampai jumpa pada video berikutnya sampai jumpa hai 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 oke hai 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 heran coba keluar nih ISC simpan dan keluar Oke seperti itu hai 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 hai